Halo guys kembali lagi di channel golektrik pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tutorial cara menginstall aplikasi di komputer PC atau laptop kita namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini pastikan anda sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak terketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya jadi di tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara menginstall aplikasi di komputer PC atau laptop kita sebagai contoh saya akan menginstall tiga aplikasi nanti aplikasi yang pertama yaitu aplikasi pemutar video VLC media flyer kemudian yang ketiga aplikasi pemutar musik yaitu aplikasi winem kemudian yang selanjutnya aplikasi pengarsipan yaitu winrar oke jadi untuk klip jelas berikut ini langkah-langkah untuk menginstall aplikasi di komputer PC atau laptop kita untuk yang pertama kita akan menginstall aplikasi VLC media flyer atau aplikasi pemutar video jadi pertama silahkan buka aplikasi browser di komputer PC atau laptop anda jadi terlebih dahulu kita buka aplikasi browser bisa Mozilla Firefox bisa Opera Mini bisa Google Chrome namun pada tutorial kali ini saya akan menggunakan Google Chrome oke langsung saja buka aplikasinya kemudian setelah kita membuka aplikasi browser pada pencarian di bagian ini silahkan ketikkan aplikasi yang akan di install jadi karena kita ingin menginstall aplikasi VLC media flyer jadi kita kita ketikkan yaitu download ke VLC media flyer for PC Oke saya ulangi di bagian pencarian atau pada adres bar di sini silahkan ketikkan yaitu download kemudian VLC media flyer for PC jadi jika teman-teman ingin menginstall aplikasi yang lain tinggal ganti aplikasinya nama aplikasinya disini contohnya jika teman-teman ingin menginstall katakan aplikasi pembuka PDF jadi tinggal download aplikasi Adobe Reader for PC seperti itu ya jadi karena disini kita akan menginstall VLC tinggal ketikkan yaitu download VLC media flyer for PC oke lalu setelah kita ketikkan enter kemudian setelah tampil seperti ini silahkan pilih yang pertama yang ini kemudian kita buka kita klik untuk membuka lalu perhatikan disini ini adalah situs resmi dari aplikasi VLC media flyer nah selanjutnya untuk proses download tinggal klik pada download VLC yang ini tinggal download kemudian kita tunggu sebentar jika teman-teman menggunakan IDM maka otomatis akan terdownload sendiri nah karena saya tidak menggunakan IDM perhatikan di pojok sebelah kiri ini dia aplikasi VLC nya sedang di download jadi kita tunggu sebentar hingga proses downloadnya hingga selesai perhatikan di pojok sebelah kiri yang ini aplikasinya sudah berhasil didownload untuk masuk pada proses install caranya teman-teman bisa langsung double klik filenya atau jika ingin melihat di mana filenya tersimpan bisa klik tanda panah kecil ini kemudian klik pada show in folder nah perhatikan ini dia aplikasi VLC media flyernya untuk melanjutkan ke proses install silahkan double klik kemudian klik yes lalu jika tampil pemilihan bahasa seperti ini seperti ini tinggal pilih bahasa yang diinginkan nah disini saya akan memilih bahasa inggris lalu klik ok lalu klik next klik next kemudian klik next lalu klik install kita akan menginstall pada local disk C kemudian kita install lalu kita tunggu hingga proses installnya selesai nah jadi teman-teman untuk tampilan untuk proses install ini nanti setiap aplikasi bisa saja berbeda jadi nanti tinggal klik next saja oke kita tunggu sebentar oke jika tampil seperti ini bisa langsung finish kemudian setelah aplikasinya berhasil di install maka otomatis akan bertambah shortcut atau icon dari aplikasi yang kita install di desktop komputer kita nah ini dia jadi untuk membuka sama seperti membuka aplikasi pedangnya tinggal di double klik oke perhatikan ini dia tampilan aplikasinya oke selanjutnya setelah kita berhasil menginstall aplikasi vlc media player untuk menginstall aplikasi yang lain jadi seperti yang saya sebutkan kita akan menginstall aplikasi winem atau pemutar musik caranya sama pertama silahkan buka aplikasi browser di komputer PC atau laptop anda nah disini saya tetap menggunakan google chrome langsung dibuka aplikasinya kemudian di pencarian di bagian ini silahkan ketikkan yaitu download winem for PC oke jadi ketikkan di pencarian yaitu download winem for PC kemudian kita enter kemudian setelah kita enter perhatikan disini sudah ditampilkan beberapa website nah kita pilih yang pertama kita klik nah ini adalah situs resmi dari aplikasi winem kemudian untuk melanjutkan ke proses download kita scroll ke bawah lalu klik pada download yang ini oke kita klik perhatikan di pojok sebelah kiri proses downloadnya jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk proses menginstall aplikasi di komputer PC atau laptop hampir sama yang penting intinya pertama kita cari terlebih dahulu aplikasinya di google dengan kata kunci yaitu download kemudian nama aplikasinya kemudian diikuti dengan for PC perhatikan di pojok sebelah kiri ini aplikasi winemnya sudah berhasil di download untuk masuk pada proses install tinggal double klik file winemnya atau seperti yang saya sampaikan tadi klik ikon tanda panah kecil ini lalu pilih show in folder oke lalu selanjutnya untuk masuk pada proses install tinggal double klik file winemnya kemudian jika tampil notifikasi klik yes lalu kita tunggu kemudian klik next lalu disini pilih yang standar klik next kemudian kita tunggu proses installnya hingga selesai untuk proses install ini semua aplikasi tentunya tampilannya akan berbeda jadi tergantung aplikasinya oke sudah berhasil di install kemudian jika tampil seperti ini klik next kemudian klik finish nah perhatikan di desktop komputer Anda sekarang sudah ada icon atau aplikasi winemnya ini di aplikasinya untuk membuka sama seperti aplikasi pada umumnya tinggal double klik maka otomatis aplikasi winemnya akan terbuka oke ini di tampilannya ini adalah aplikasi pemutar musik kemudian selanjutnya untuk menginstall aplikasi yang ketiga caranya sama yaitu tinggal buka aplikasi google chrome nah ini kita akan menginstall aplikasi yaitu pengarsipan yaitu aplikasi winrar oke caranya sama di pencarian ketikan kembali download kemudian winrar ketikan lagi for pc oke enter kemudian jika tampil seperti ini kita cari website resminya nah ini dia website resminya yaitu www.win-rar.com ini tinggal kita klik lalu kita klik yang ini dan perhatikan di pojok sebelah kiri aplikasinya sedang di download nah perhatikan di pojok sebelah kiri aplikasinya sudah berhasil di download kemudian untuk masuk ke proses install klik icon tanda panah kesil ini lalu show in folder nah ini dia filenya tinggal double klik lalu selanjutnya klik yes kemudian ini proses installnya tinggal klik install lalu jika tampil seperti ini klik ok kemudian done nah setelah aplikasi winrarnya terbuka maka otomatis aplikasi winrarnya akan tampil pada desktop atau iconnya untuk membuka sama seperti yang saya sampaikan tadi itu tinggal double klik maka otomatis aplikasinya terbuka nah ini dia sudah terbuka oke jadi itu teman-teman cara menginstall aplikasi di komputer pc atau laptop kita jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya jika teman-teman ada request tutorial silahkan langsung tinggalkan pesan di kolom komentar nanti saya akan mencoba membuatkan oke jadi cukup sekian terima kasih